Halo teman-teman, terima kasih telah mampir di channel BHNTX8 dan di video kali ini saya akan flash untuk STB saya untuk versinya B760H ini akan saya flash dengan sebuah firmware yang cukup ringan dan simple untuk firmwarenya seperti apa, ikutin video ini sampai selesai dan terima kasih yang sudah subscribe untuk channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu untuk channel ini agar lebih berkembang langsung ke flash dan untuk flashnya disini yang kita butuhkan itu ada APK supportnya kemudian ada firmwarenya ada MTK USB driver kemudian ada SP flash toolnya dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash di komputer atau laptop teman-teman pertama-tama kita install dulu untuk USB drivernya kita buka USB driver setelah terbuka kita install dan setelah terinstall disini untuk layar monitor teman-teman akan muncul icon folder MTK USB driver di dalam folder ini ada 4 USB driver teman-teman tinggal milih yang sesuai atau yang cocok dengan sistem laptop atau komputer teman-teman komputer saya ini menggunakan Windows 10 dan saya akan menggunakan USB driver yang 1632 saya buka dan saya install kita tunggu proses install selesai akan saya cek dulu apakah sudah terinstall di komputer saya dan disini sudah terinstall di sini ada MediaTek SP driver kemudian ada MTK USB driver kemudian ada MTK USB driver cari file SP flash tool kemudian jalankan pada kolom scatter loading file kita cari firmwarenya yang berada di dalam folder firmware setelah terbuka kita ketemu ZX V10 scatter kita pilih dan kita open klik download dan kita kembali ke STB kita mulai flash dengan menghubungkan USB nomor 1 pada STB ke komputer dan untuk posisi switch atau tombolnya ini dalam kondisi off flushing STB B760H ini tidak menggunakan adaptor jadi cukup memposisikan switch atau tombol ini di posisi 0 langsung saya hubungkan dan proses flushing berjalan untuk mempersingkat waktu video ini akan saya percepat sukses sudah 100% dan untuk flushingnya ini membutuhkan waktu 6 menit 23 detik kita kembali lagi ke STB nya kita cabut USB mail to mail dan langsung akan saya tes selamat menikmati masuk ke boteng kita tunggu masuk ke boteng kita tunggu masuk ke boteng kita tunggu tampilan home nya seperti ini dan pertama-tama saya akan setting dulu untuk wifi nya untuk aplikasi bawaan firmware nya disini ada perfect player ada playstore kemudian ada smart tube ada YouTube saya akan coba masuk ke playstore untuk playstore ini bisa sign in tidak ada masalah teman-teman bisa download sesuai dengan kebutuhan sekian untuk video kali ini terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati